Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Sian hari ini masih berintahkan kesehatan, kesempatan Maka kami dapat hadir di LPGAM Lembaga Penumpangan Pembelajaran dan Pembelajaran dan Pembelajaran dan Pembelajaran Ibu Ketua dari LPGAM, Ibu Doktor Sulis Tiarini MSI Assalamu'alaikum Bu Assalamu'alaikum Alhamdulillah Bersama saya saat ini yang berbahagia Ibu Ketua dari LPGAM Untan Ibu Doktor Sulis Tiarini MSI Assalamu'alaikum Bu Waalaikumsalam Alhamdulillah Pertama-tama tentu terima kasih nih Ibu Di sela-sela kesibukan Ibu Masih bisa menerima kami Sedikitlah berbagi informasi nih Ibu Kemarin barusan termasuk Vera juga sebagai peserta Kita selesai Alhamdulillah melaksanakan pelatihan Peningkatan ketampilan teknis instruksional atau dikenal dengan pekerti Untuk tahun 2021 Nah ini yang pertama tentunya kita perlu tahu dulu Sebenarnya ada berapa pusat yang dikelola oleh LPGAM Untan ini Bu Baik Pak Vera Jadi ini lembaga pengembangan pembelajaran dan penyaminan mutu Ini salah satu lembaga yang ada di institusi kita di Untan ini ada dua lembaga Yang satu adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Nah ini RP3M Lembaga pengembangan pembelajaran dan penyaminan mutu Ini di dalamnya terdiri dari enam pusat Oh ada enam ya Bu Ada enam Ada enam Nah enam itu Yang pertama itu adalah pusat pengembangan pembelajaran Oh ini dia P3 kalau dulu singkatannya P3AI Oh iya betul P3AI lebihnya ya Tapi sekarang P3 Kemudian yang kedua Itu PPM Yaitu pusat penyaminan mutu Pusat penyaminan mutu Berkaitan dengan Di sini pusat penyaminan mutu itu adalah tentang Masalah kliritasi BKD Nah itu ada di situ Di penyaminan mutu Kemudian yang ketiga Ada pusat mata kuliah wajib kurikulum MKWK Sekarang dulu namanya MKWK ya MKWK ya Ya betul Nah itu Pak Vera kan di situ juga ya Ya insya Allah mudah-mudahan amanah Di pusat MKWK Kemudian yang keempat itu ada Pusat bimbingan konseling Nah itu di Kepalanya Kepala pusatnya adalah Dokter Nuri Caksono Kalau tadi di pusat Pengembangan pembelajaran Kepalanya adalah Bapak dokter Sutarman Kemudian di PPM itu Penyaminan mutu Kepala pusatnya adalah Profesor Dokter H. Aura Maki Kemudian di pusat MKWK itu Bapak dokter Wasian Iya betul Dan di tadi di pusat Bimbingan konseling Bapak dokter Luhur Wicah Lalu yang kelima itu adalah Pusat Learning Learning Ya ini Kepala pusatnya Ibu dokter Eva Bajari Hanti Dan yang keenam Ini adalah Pusat pengembangan karir Ini kepala pusatnya adalah Bapak dokter Ini dari Peri Hadari Jadi ada 6 pusat Jadi yang tadi Saya awali itu Yang Pekerti itu Berada di Pusat Pengembangan pembelajaran Yang dulunya P3AI Yang menarik dari Pekerti tahun 2021 Ini Bu Biasanya kan diselenggarakan Di luar kota Dengan beberapa Pertimbangan Dan sekarang Alhamdulillah Baik Panitia Maupun dari LP3M sendiri Berrekomendasi untuk Dilaksanakan di Pontianak sendiri Ini kira-kira Konsekuensinya kan Kehadiran itu Yang dikhawatirkan Iya betul Pak Fira Awalnya memang Sebetulnya Kenapa dibawa ke Luar kota Sebelumnya itu Sebelum pandemi Ya betul Dibawa ke luar kota Itu harap memang Kita Sebenarnya tujuannya Agar semua tugas-tugas itu Optimal ya Jadi fokus Ya betul Nah karena pandemi Dan sebagainya Kemudian juga Adanya Kemarin kita Adanya Apa namanya Pola baru Setelah kita Mengajukan usulan Kembali Dan kita Diterima sebagai Salah satu Dari 57 Perguruan tinggi Yang Disetujui Dan di Berikan keunangan Untuk Sebagai penyelenggara Pakal Pindahan AA di Indonesia Per SK 11 Juli 2021 Itu ada Mekanisme baru Kalau dulu kan Pelaksanaannya Tidak lama ya Pak ya Ya betul Hanya beberapa hari Sekarang itu Dengan SK yang terbaru Itu polanya kan Ada 66 jam itu Untuk Matalatih Kemudian kan Pengerjaan Tugas-tugas Dan juga penyelesaian tugas Itu totalnya Sebetulnya 6 hari Yang kemari kita lakukan Pertemuan Itu 6 hari pertemuan Tapi 6 hari kerja Menyelesaikan tugas Itu kan 6 hari juga Jadi sebetulnya 12 hari Kegiatan itu Yang laporan Akhir dan sebagainya 12 hari 12 hari 12 hari Pertemuan Langsung Dan 12 hari Pengerjaan Tugas sampai selesaikan 12 dikumpulkan ya Pak ya Nah maka nanti itu Di Setifikatnya 1 sampai 12 Seperti itu Jadi hampir sama dengan Semua perguruan Tiga lain Mengadakan Bahkan mereka ada yang Melakukannya Sampai 3 minggu Tiga minggu Pengembangan disitu Kita Mengambil Di rentang Waktu itu juga Di 6 hari Adalah pertemuan Kita padatkan Kan dari pagi Sampai itu Sama sih Sebetulnya polanya Jadi setelah pertemuannya Itu Rata begitu Kemudian Pengerjaan tugasnya Itu sampai dengan 6 hari itu Artinya penyelesaian Modul 6 hari 6 hari itu Penyelesaian tugas Ada satu lagi Ibu Mungkin ini Mungkin terlalu teknis Tapi mungkin Ibu Udah tahu Yang istilahnya Magang itu loh Kemarin sempat Nah itu Bagaimana lagi Ibu Itu artinya Durasinya atau Iya itu nanti Masuk di kegiatan Setelah ini Tapi untuk total kegiatan Setelah Kegiatan Utama itu Itu sudah Bisa nanti Diterbitkan sertifikat Oh itu sudah Terpisah dengan Yang magang Ya betul Sebetulnya kan dulu Kalau dosen muda Itu kan begini Pak Merah Jamannya saya Kan tidak langsung Ngajar Iya betul Saya ingat dulu Saya ingat Tidak boleh Tidak bisa Tidak bisa Mesti ngikuti dulu Sama Penanggung jawab Yang pengampu ya Duduknya aja di lab Duduknya di lab Apa dulu kita bilang Jonggol ya Jonggol mata kuliah Tidak menanggung jawab Ingat dulu itu rasanya Ya Allah Tidak bisa memang di lab Jadi cuma Kayak asisten praktikum lah Betul Di kelas itu kita Duduk Yang pertama Beliau dulu Ngajar Kita suruh Ngamati Kita juga Konsul ikuti Tapi tidak boleh lengah Harus fokus Karena sewaktu-waktu Nanti Penanggung jawab itu Akan Gimana nih Sambutannya Jadi kita harus nyambung Kan dulu gitu Jamannya ini Itu Nanti Kalau sudah Kira-kira kita ini Belionya yang duduk Kita yang di depan Ya sebetulnya Memang Kalau sekarang kan Waduh Untuk tidak melewati itu Saya benar-benar Di lab aja lah Kalau di lab Betul Memang betul Di lab Ya jadi sebetulnya Dengan magang itu Artinya Ya seperti itu sih Maksudnya Jadi untuk Keterampilan Secara nyata Gitu Ada masalah Ya artinya Kalau seperti Vera contohnya Dan mungkin beberapa Teman yang Bukan backgroundnya itu Dari kampus Apa Program pendidikan Dan keguruan Jadi kan memang Terasa benar bu Yang ini Makanya Apa Apa tadi Pengetahuan pedagogik ya Betul Kalau disitu kan ada Kalau kita lihat di pendilaian BKD atau apa Itu kan ada Apa ya Bagian misalnya Dosen senior Memimpin dosen senior Oh ada Iya betul Itu sebetulnya disini Oh iya ya Oh itu masuk poin itu ya Oh itu yang menarik Sendiri ya Nah Setelah pekerti Dan mungkin Saya rasa Karena saya Tidak mengikuti semua Yang pekerti inilah Yang tanggal 1 Sampai tanggal 6 kan Sebelumnya Ada beberapa program Lagi Termasuk Misalnya Yang saya ingat itu Di penjaminan mutu Ada semacam Target dan harapan Untuk Apa ya Agrediasi internasional Itu kira-kira Informasinya Sampai mana bu Ya Ya itu sedang terus Kita upayakan Dan besok Tanggal Tanggal 18 Kita akan Menghubungan Apa Workshop ya Kaitan dengan Untuk Kesiapan Dalam Bagaimana Mempersiapkan Akreditasi Nasional Bagi prodi-prodi Yang Sudah Bersemangat ya Sampai Berkesanah Dan kita akan Mengundang Aksesor Akreditasi Internasional Sini ya Insya Allah Kegiatannya Tanggal 18 Besok Rabu Elusa Maksud saya Tari Kamis Kemudian juga Ada Juga Kegiatan yang lain Ada Benchmarking Benchmarking Virtual Benchmarking Burying Jadi intinya Kita memang Berupaya Mencari ya Informasi Seluas-luasnya Bagaimana Menyemangati Diri Dan kita juga Menyemangati Diri itu Melihat juga Bagaimana Awalnya Pengalaman orang Yang sama Awalnya Seperti kita Mereka bisa Jadi artinya Kita juga Menyemangati Diri Untuk Kebetulan Juga Dari Perguruan Tinggilan Itu Dan artinya Kemauan itu Harus didukung Dengan upaya kita Untuk Menyiapkan Nami pikir Itulah yang Sedang mulai kita Mulai tata Pelan-pelan Selamat Kepada teman-teman Semua yang Prodi-prodi Untuk kesini Harapannya Mungkin Yang terakhir nih Bu Sedikit Kalau tidak nyambung Saya mohon maaf Sekarang kan selalu Apa Dikait-kaitkan Dengan Iku ya Bu Ada delapan Itu kan Lalu Dari Berapa tadi Enam pusat Yang Ibu Diamanahi Ini Kira-kira Semuanya Berkonsribusi Ke Iku 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 satu Berada di kita PPK Presel Study Iku 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 Secara langsung Ya Di Iku 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 I Artinya begini, sebetulnya ujung tombaknya memang ada di prodi-prodi, tetapi bagaimana kita untuk sama terus memotivasi prodi-prodi, itu sementara EP3M ambil peran untuk bisa mendampingi semuanya, termasuk beberapa kegiatan untuk organisasi sebagainya. Nah, ke depan mungkin nanti akan ditata kembali, apakah plotting ini nanti akan di bawah, dan memang yang paling tepat sih memang ada di EP3M, yaitu di pusat pengembangan pembelajaran. Nah, seperti itu. Tapi sementara ya tetap kita dampingi. Sampai besok ini, hari Kamis, kita menjadi tuan rumah untuk kegiatan kampus mengajar KOLS, Merdeka Belajar itu ya. Oh, kita tuan rumah ya? Ya, kita tuan rumah. Hari Kamis akan datang tim dari kementerian, dari Rijen, Dikti, di Sumberdaya, dan sebagainya itu. Juga Duta-Duta Kampus mengajar wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian akan live streaming suruh Indonesia, seribu Zoom. Nanti hari Kamis. Jadi kita punya dua kegiatan, seolah Kamis. Kirain makin ke sini makin kendor. Lu punya malah. Ya, jadi. Masya Allah. Nah, itulah. Ini tadi tadi, nanti sore kami akan koinasi lagi. Besok kita akan gladi resik dengan tim kementerian. Sekarang dari kementerian besok hadir. Oh, udah langsung hadir. Langsung C.A. Ya, besok udah Rabu ya. Gladir resik. Seperti itu. Jadi memang kemarin kegiatannya seperti cepat. Gimana Bu, kata Agus. Udah, ya, tuan rumah. Kita langsung siap koordinasikan. Nah, tadi sudah. Insya Allah nanti sore kami akan finalisasi koordinasi lagi. Iya. Tim-timnya. Jadi, Alhamdulillah kita dipercaya kementerian. Ada empat perguruan tinggi. Empat konfor seri itu. Salah satunya adalah wilayah Kalimantan itu. Tentang Jumura. Tentang Jumura. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Tidak mengecewakan. Dan membanggakan kita semua. Kalau tadi terkait dengan IKU. Kalau kami sebagai staff pengajar atau dosen ini kan. Cuma lihatnya yang nomor 6 dengan nomor 7. Oh ya, IKU tadi saya lanjutkan dulu. Oh ya. Tadi di dua dari. Medeka Belajar. Kemudian juga kaitan dengan IKU untuk model pembelajaran method case itu. Ya, sebetulnya itu ada di Prodi ya. Tapi kita juga kawal untuk bagaimana memotivasi Prodi-Prodi. Itu melalui aktivitas-aktivitas latihan. Ya, baik itu daring maupun during. Nah, seperti itu Pak Peri. Kemudian di aplikasi. Ya, kemudian di masalah sertifikasi juga. Nanti rencana kita juga akan melakukan sertifikasi tenaga laporan. Itu yang ditunggu-tunggu, Bu. Sertifikasi tenaga laporan. Ya Allah, mudah-mudahan. Kita lakukan tahun depan ya? Enggak, mungkin awal bulan ini. Oh, awal bulan ini ya. Alhamdulillah. Kita akan sertifikasi tenaga laporan. Khususnya yang sudah akan diang karena tenaga laporan ke kimia ya. Oh, kimia. Oh, kalau yang macam di tempat kami. Oh, pokoknya topiknya adalah laboran kimia ya. Ya. Oh, jadi kami kan ada kimia tanah dan sebagainya yang bisa masuk ya? Ya, ada case yang sudah dikirimkan dari Udekan itu di... Oh, nama-nama yang untuk akan ikut ya? Oh, betul-betul. Jadi, seperti itu Pak Peri. Ya, jadi sebetulnya ya, kalau untuk ikut-ikut lain itu saling support sih sebetulnya. Saling support dan menyemangati untuk kesana. Yang Vera itu tertarik yang tadi yang Ibu sampaikan tentang sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik ya, Bu ya. Kita sadari bahwa kewajiban misalnya melanjutkan studi, kalau sekarang kan penerimaan dosen sudah langsung S2. Kalau yang periode kami dulu kan S1, lalu dengan kesadaran sendiri maupun diplot oleh Prodi untuk ikut S2, Alhamdulillah kalau bisa S3. Nah, beberapa di Prodi ini kan ada yang terhenti di S2. Tapi masa kerja lumayan, masih 8 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Nah, mungkin kalau yang program ini memang dihitungkan ya, sertifikasi, karena faktor usia ya, Bu ya, udah nggak mungkin melanjutkan S3. Tapi saya rasa kalau menurut Ibu gimana? Jadi, sertifikasi yang model-model itu untuk meningkatkan kompetensi perlu dijadikan alternatif mungkin ya, Bu ya? Ya, artinya kan bidang-bidang yang general dulu ya, bidang yang bisa masuk. Ya, memang harapannya begitu. Makanya kalau yang ikuti sertifikasi-sertifikasi itu yang dihitung di Kementerian untuk diakui sebagai IKU itu adalah, jika itu adalah dosen magister yang ikut ya, sertifikasi. Nah, betul, betul. Ya, artinya kan kalau yang studi S3, kalau S3 kan jelas ada skim pendanaannya. Nah, kedepannya kalau yang sertifikasi mungkin jadi pemikiran juga untuk dibantu, disupport. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, demikian pembicaraan kami singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Yang terpenting kita mendoakan bersama, khususnya untuk lembaga pengembangan pembelajaran dan penyaminan mutu ini selalu dimudahkan dalam menunjang baik itu IKU dari Universitas Tandipura sendiri maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam meningkatkan kualitas dari Universitas Tandipura itu sendiri. Terima kasih. Wabila itaufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.